Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat kakong channel dimanapun berada Semoga baik-baik saja dimudahkan urusannya ditambahkan rezekinya Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman Yaitu cara membuat teras juglo Atau proses pembuatan teras juglo Yang memakai talang daktor Sebelum kita mulai Jangan lupa sobatku untuk mendukung channel kami Dengan cara subscribe, like dan komen Agar Tidak ketinggalan Untuk update video selanjutnya Dan jangan lupa Tekan tombol lonceng Kita mulai saja sobatku Kita buat teras ini dengan ukuran 7 meter x 3 meter Sobat Lebar 7 meter dibagi 2 Untuk yang sebelah kiri ini Ini punya lebar 3 meter Dan depan pintu Dia punya lebar 4 meter Dan kedepannya Untuk sebelah kiri Yang atasnya ada daktor Ini kedepan 2 meter Dan yang sebelah Depan pintu ini Kedepannya 3 meter Untuk tiangnya Ini punya ketinggian Yaitu 2 meter 60 cm Sobat Dengan dumpal tinggi 70 cm Ini proses pengecoran Talang daktor Dan risplang Sobatku Dan ini untuk L Punya jarak 2 meter Sobat Ini pengecoran Untuk talang Talang pakai cor Sobat Dan punya lebar 60 cm Dan untuk Resplangnya Kita pakai Yang lebar Dengan ketinggian 50 cm Seperti biasa Penyambungan Penyambungan Resplang Kita pakai Bambu Yang diikat Dengan Dawe Atau kawat Luar dalam Untuk menjepit Resplang Sambungan Resplang Sobat ya Agar tidak mudah Geser Atau Tetap Rata Dan nanti Hasilnya Lebih Bagus Nah ini Tahap Pengecoran Nah begini Sobat Cara Pengikatan Penyambungan Resplang Ini Resplang Berukuran 50 cm Dan untuk Cor yang Sebelah Kiri Ini Daktor Berukuran 2 x 3 Meter Sobat Dan itu Sudah dengan Kanopinya Keliling Dia Menyambung Dengan Kanopi Yang Bawah Dari Daktor Sebelah Kiri Dia Menyambung Sampai Sebelah Kanan Dan untuk Kanopi Yang Kedua Itu Kita Langsung Pakai Dalang Daktor Nah Nampak Talang Sobat Untuk Tiang Yang Sebelah Kiri Kita Pakai Tiang Kembar Dengan Ukuran 15 X 30 cm Dan Untuk Pilar Ini Tiang Kita Pakai 30 cm Persegi Sobat Jadi Nampak Gagah Karena Dia Dumpal Nanti Rencana Akan Pakai Batu Alam Ini Nampak Dari Sebelah Kanan Demikian Sobatku Untuk Tutorial Kali Ini Kalau Ada Kekurangan Kami Minta Maaf Dan Jangan Lupa Sobatku Untuk Subscribe Like Dan Komen Agar Channel Kami Berkembang Dan Bersemangat Untuk Membuat Tutorial Yang Bermanfaat Untuk Sobat Semua Sampai Jumpa Sobatku Untuk Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Terima kasih telah menonton!